Intro RCL 5.7 kami ada bersama Anda Selamat pagi sahabat RCL dimanapun berada pada kesempatan pagi hari ini Saya Aska Perdana Kita ada dalam acara spesial yaitu adalah RCL Podcast Atau juga Talkshow Lintas SKPD Yang pada kesempatan pagi hari ini sudah hadir narasumber kita Yaitu adalah Bapak Dr. RANDES H.I.L. Iskandar MH Selaku Camat Palabuhan Ratu Sekaligus sebagai Wakil Ketua Atau Ketua Komisi Humas dan Kominfo Kuartir Cabang Pramuka Kabupaten Sukabumi Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh, luar biasa Sudah lama gak ketemu sama pacamat ini Sibuk pacamatnya Selanjutnya ya, lagi banyak kegiatan Wah, luar biasa sekali Ini baru temukan juga akhirnya Di pagi ceria di hari sedini Betul sekali Pak Camat, apa kabar dong? Alhamdulillah Sampu rasul juga untuk semua warga Yang hari ini mendengar suara Dari RCL yang kita bangga dan kita cinta Betul sekali Alhamdulillah sekali ya sahabat RCL Ini, aduh sekarang itu kita nih Sahabat RCL dimanapun berada Kita semua sedang sibuk dalam persiapan Menuju sebuah kegiatan Atau rangkaian besar yang akan dilaksanakan Di Kabupaten Sukabumi Yaitu adalah hajat kita bersama Yaitu adalah hari jadi Kabupaten Sukabumi Ke 153 Wah, ini adalah hajat atau pesta besar yang akan dilaksanakan Yang memang juga berkaitan dengan Wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Sukabumi Termasuk juga salah satunya adalah Pramuka ya Pak ya Ini saya agak tertarik Pak Syamat Sekaligus juga Pak Wakil Ketua mungkin Kita ngomongnya sekarang Pak Wakil Ketua dulu ya Pak Wakil Ketua Kuarca Pramuka Kabupaten Sukabumi Apa kaitannya antara Pramuka Dalam hal ini Pramuka Kabupaten Sukabumi Dengan kegiatan hari jadi Kabupaten Sukabumi Ke 153 yang akan dilaksanakan Yang akan dimulai di buka tanggal 11 Agustus Yang akan datang Pak Baik Kirakan Pramuka itu adalah lembaga pendidikan Yang mendorong agar anak-anak yang Melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar sekolah Dan di luar sekolah agar pertama memiliki kesemaptaan Yang kedua juga memiliki karakter yang terbangun Sehingga menjadi pribadi yang relatif sempurna Dan yang ketiga tentu saja juga memiliki kemampuan untuk memberikan pengabdian Nah Pramuka itu lahir di tanggal 14 Agustus 62 tahun yang lalu Dan 14 Agustus itu menjadi hari secara temporal Rangkaian hari jadi Kabupaten Sukabumi Di berbagai macam event yang disediakan dan dipersiapkan Baik oleh panitia maupun tubuh berkembang dari warga masyarakat Insya Allah Pramuka ada di dalamnya Pramuka turut serta Pramuka menghiasi Bahkan kemudian mengisi Sekaligus juga menginisiasi Di titik-titik tertentu Di mana mungkin pemberdayaan itu harus dilakukan Memang ini juga bersamaan dengan hari ulang tahun Pramuka 62 Atau kami menyebutnya dengan hari Pramuka 62 Yang N-Club itu dilaksanakan di tanggal 14 Agustus Insya Allah Tanggal ini semua kuartiranding Di setiap bungkus depan melaksanakan kegiatan Hari ulang tahun Pramuka Dan kami dorong agar masing-masing melaksanakan dengan sempurna Tadi itu orientasinya meningkatkan kapasitas kualitas diri Yang kedua juga memunculkan pengabdian Dan sehingga kemanfaatannya bisa dirasakan Dan yang ketiga tentu bisa berkontribusi Bagi proses pembelajaran pendidikan Yang hari ini sedang kita upayakan Sebagai waktian utama Melakukan pembangunan di Kabupaten Sukabumi Yang mungkin juga nanti secara puncaknya Akan kita laksanakan di tingkat Kabupaten Sukabumi Oke Berarti Pramuka ini akan terlibat juga Dalam rangkaian hari jadi Kabupaten Sukabumi Karena memang hari lahir Pramuka Atau hari Pramuka itu sendiri adalah dilaksanakan di setiap tahun 14 Agustus ya Pak ya Oke Kalau kita bicara mengenai kontribusi yang barusan Bapak bilang Bahwa juga memang Pramuka ini diharapkan dapat berkontribusi besar Terutama kalau di tingkat wilayah atau di tingkat Kabupaten Adalah untuk Kabupaten sendiri ya Pak ya Dan juga dalam rangka hari jadi Kabupaten Sukabumi ini sendiri Pak Kontribusi apa sih yang akan diberikan Dalam tanda putih peran serta apa yang akan diberikan oleh adik-adik Pramuka ini Terhadap hari jadi Kabupaten Sukabumi yang akan dilaksanakan Ya betul Pertama secara temporal karena memang 14 Agustus menjadi rangkaian Tak terpisahkan dari rangkaian hari jadi Kabupaten Itu kemudian tak terpisahkan Tetapi secara eksistensi tadi yang kemudian diperbanyakan Tentu saja ini bergerakan Pramuka akan membubi Salah satu kegiatan misalnya ada aktivitas kegiatan Insya Allah bersih-bersih pantai Di Kecamatan Kelabuhan Ratu tidak hanya bersih pantai tapi bersih-bersih sungai Oke kita pun melibatkan dengan Pramuka Nanti Insya Allah ada Sekar budaya ada kegiatan pentas seni Terus kemudian juga pawai karnaval bunga Terus kemudian pesta rakyat Terus kegiatan taktu atau kegiatan-kegiatan lainnya Insya Allah Pramuka akan terlibat di dalamnya Secara substitusi ataupun secara komplementer Baik secara terpisah maupun menjadi bagian yang melibatkan anak-anak Pramuka di dalamnya Sehingga kemudian Pramuka mengisi Tapi di sisi lain juga ini menjadi ajan pembelajaran buat anak-anak kita Untuk bisa tubuh berkembang Memahami dan mengetahui Pengadopsinya menjadi bagian dari kognitif Kemudian diabsorpsi secara peeling dan day Dan kemudian juga secara pemaknaan itu kemudian menjadi bagian dari jiwa raganya sebagai warga Suka bugi Wah luar biasa sekali ini Hari Pramuka berarti juga memang hari ini disamping di tingkat kecamatan selaku camat Juga di tingkat Pramuka berarti persiapan menuju hari Pramuka Dan juga mungkin yang akan dirangkaikan dengan hari ini Jadi juga memang sudah sangat besar Iforpnya dan juga persiapannya Berarti ya Pak ya Alhamdulillah memang kita sudah mulai merasakan Di beberapa tempat persiapan sudah dilakukan Karena memang juga kemarin kita menghadapi posisi duka Menghadapi guncangan berkaitan dengan musibah yang terjadi di SMP Negeri Satu Ciambar Dan kepramukaan yang kemudian juga menelan korban Ini tentu saja juga menjadi bagian dari pembelajaran buat kami Memang sempat menimbulkan shock Sempat kemudian mengurangi bahkan akan menghilangkan aktivitas kirakan Pramuka Namun kami yakinkan kepada semua bahwa Pramuka lahir memang di alam terbuka Bahwa Pramuka itu menjadikan dunia alam terbuka sebagai bagian yang tak terpisahkan untuk mendiri karakter anak Tinggal hari ini bagaimana kemudian kita melakukan setiap aktivitas kegiatan dengan manajemen risiko Setiap kehidupan pasti ada risiko Risiko itulah yang kemudian harus kita siapkan Harus kita antisipasi Harus kemudian kita forecastingkan apa yang akan terjadi Tentu dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada Jadi tentu kita berduka Pasti kita berduka Karena ini anak-anak kita Tentu saja juga hari ini yang sedang berproses hukum Juga kita dorong untuk tetap semangat Tapi di sisi lain tidak boleh berhenti Karena memang Pramuka itu menjadi guardian Pramuka itu menjadi titik contoh buat aktivitas kegiatan yang lainnya Jangan sampai kemudian rule modelnya malah kemudian menghilang Maka insya Allah di tanggal 14 akan ada kegiatan Semarang Di setiap kecamatan Di setiap kuartir ranting dan akan dimonitor oleh kuartir cabang Rangkaian hari ulang tahun Pramukanya Tentu saja juga diawali dengan kegiatan upacara Seperti biasa Mengenang memastikan prinsip dasar metode kepramukaan Itu menjadi konsep yang harus membumi Dan berlalu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh Agar dasar karma dan kristapia bisa ditunaikan Tentu saja juga di beberapa kecamatan Tapi mayoritas akan melaksanakan kegiatan perkemahan Sampai minggu Karena memang tanggal 14 itu di hari 7 Dan kemudian juga kami Saratkan agar kemudian di setiap kecamatan Melaksanakan kegiatan aksi Sekurang-kurangnya aksi untuk melakukan bersih-bersih tempat ibadah Atau rumah ibadah Bagi muslim mayoritas mungkin masjid Dan kami patok standarnya itu Setiap kubus depan harus ada Satu tempat ibadah yang dibersihkan Sehingga kami berhitung Mudah-mudahan tidak kurang dari 3800 masjid Atau tempat ibadah itu kemudian didatangi oleh peserta didik untuk dibersihkan Standar Satu kubus depan Satu tempat ibadah Di sisi lain pun kami mendorong agar dilakukan gerakan infab dan surako Berupa pengumpulan nushab Al-Quran atau kitab suci Betul Karena memang inklusif di gerakan keperamukaan Tidak hanya pada satu agama Dan ini kemudian juga akan didistribusikan ke tempat-tempat yang dibutuhkan Nah ini kita akan kompulir Kompulir di tanggal 22 Agustus Sebagai kegiatan peringatan upacara puncak Yang akan dilaksanakan di lapang bumbira nagrat begitu Yang tentu saja juga nanti akan dilaporkan Kepada semuanya bahwa Alhamdulillah 47 kuartir ranting melaksanakan kegiatan itu Dan kemudian juga kegiatan waktinya Dan gitu sudah disuburkan Bahkan kami menginisiasi itu Agar semangat itu muncul Agar setiap kuartir ranting Selain kami datangi Nanti ada tim yang mendatangi Juga kami ajak untuk Mempublikasikan kegiatan itu Dalam lomba video sinematik Yang insya Allah juga nanti Pak ketua juga akan mempersiapkan hadiah yang Menangtang Dan itu kemudian akan diperlombakan Salah satu syaratnya adalah Itu tadi Menerapkan manajemen risiko Dalam setiap aktivitas kegiatan Termasuk kegiatan perkemahan Kegiatan keperamukaan Sehingga ini bisa menjawab Kedukaan yang kemarin kita Lalui bersama Dan keyakinan dan kepercayaan diri kita Sebagai anggota Termasuk juga warga masyarakat yang mempertanyakan Aktivitas kita Betul Betul Di luar sekolah dan masyarakat Wah Keren sekali sahabat dan selainnya Dimana ternyata Gerakan peramuka ini sebagai salah satu Mungkin juga bisa dikatakan Apa ya mungkin Awal mula dari anak-anak belajar berorganisasi Awal mula anak-anak belajar mandiri Mungkin akan dibentuk di peramuka itu sendiri Dan ternyata peramuka juga saat ini Sudah dikelola dengan baik di Kabupaten Sukabumi Dan juga sudah berjalan dengan baik Programnya Dimana juga akan dibuktikan dengan aksi nyata Yang akan dilaksanakan mulai tanggal 14 Agustus Dan akan dipuncak Atau hari puncaknya adalah Di tanggal 22 Agustus Waktu tiga Kabupaten Sukabumi Wow Keren sahabat RCL ya Ya udah sahabat RCL Nanti masih bakal balik lagi Dan juga masih bakal membahas banyak Mengenai gerakan peramuka Terambat juga tentang Siapan Bapak Ali Salaku camat pala Tuhan Ratu Dalam mempersiapkan diri Memperingati hari besar Yaitu adalah hari jadi Kabupaten Sukabumi Ke 153 Jadi sahabat RCL jangan pernah-permanah Tetap di RCL No Podcast RCL 9.7 kami ada bersama Anda Sahabat RCL masih sama skap perdana Di RCL No Podcast Dan juga masih berbincang bersama Bapak dokter-dokter Anda Sekali Al-Iskandar M.H Selaku camat pala Tuhan Ratu Dan juga wakil ketua Atau ketua komisi humas Dan kominfo Kuatir cabang peramuka Kabupaten Sukabumi Bapak Sedikit lagi dong ngebahas Tentang peramuka Yang sudah disampaikan Bahwa ternyata peramuka pun juga Akan melaksanakan kegiatan akbar Yang juga memang dirangkaikan Dengan hari jadi Kabupaten Sukabumi Ke 153 Dimana peramuka juga akan Melaksanakan Hari ulang tahun peramuka Atau hari peramuka Yang ke-60 62 Di tanggal 14 Agustus Yang memang akan Dilaksanakan secara Gebiar atau puncaknya Di 22 Agustus Cepat ya Sedikit lagi dong pak ngebahas Tentang peramuka ini sendiri Dimana peramuka juga sudah Kita bincang Atau kita bicarakan barusan Sebagai salah satu Dasar Dimana anak belajar Berorganisasi Belajar mandiri Mengenal awam Dan segala macamnya Tapi juga mungkin dengan Ada Ketika kita berbuat Ada konsekuensi Atau resiko juga Yang memang harus didapatkan Tapi juga mungkin Manajemen resiko itu sendiri Yang menjadi Dasar dari anak-anak Belajar peramuka ya pak ya Berkaitan dengan Hari peramuka ke-62 Bapak menyinggung sedikit Bahwa anak-anak juga Apalagi bapak adalah Ketua komisi humas Dan kominfo Berhubungan dengan Komunikasi dan informatika Berarti pak ya Akan ada sebuah kegiatan Yang bernama Video sinematik Itu apaan pak Seperti apa Ya Ini tentu Pertama Mendidik kita Untuk Mempublikasikan Depada Setiap warga Ada pertanggung jawaban Moral yang kemudian Harus disampaikan Oleh lembaga pendidikan Bahwa Pramuka Sebagaimana Tertuang dalam Anggaran dasar Anggaran manum Rumah Taga Itu harus Menjadi Harus menjadi Lembaga pilihan utama Dan lembaga Yang memberikan Solusi paling efektif Terhadap masalah-masalah Generasi Dan itu Tentu saja Harus Menuhi komponen Pembelajaran Mulai dari Tujuan Isi Terus kemudian Juga berkaitan Dengan media Dan yang terakhir Evaluasi Evaluasi itu Harus Apa namanya Disesuaikan dengan Segmenting Targeting Warga Masalah Kita harus juga Mendengar Pasti yang diharapkan Oleh warga Masyarakat Dan itu harus Terjadi Melalui publikasi Dan publikasi itu Kebetulan hari ini Menjadi tugas kami Di kuartir cabar Agar Trust Agar kepercayaan Agar kemudian juga Image Berkaitan dengan Kerajaan Pramuka Tetap terjaga Ini dibutuhkan Di dalam rangka Menggali partisipasi Betul Nah oleh karena gitu Kami dorong Sejati-jati Yang pasti Melaksanakan Kediatan Di kuartir Untuk Melaksanakan Agenda Peringatan Hari Pramuka Dan kemudian itu Divisualkan Visual itu kemudian Diperlombakan Tetapi dengan memenuhi Kriteria Persyaratan yang Sudah kami Siapkan Pertama adalah Mengembalikan Kitab Terlombakan Terlombakan Dengan prinsip Dasar Metode Peramukaan Satuan terpisah Kegiatannya Di luar Bermain Sambil Melakukan Dan kegiatan Kegiatan Lainnya Itu prinsip-prinsip Dasar Yang harus dilakukan Dan yang Terkandung di dalamnya Adalah berkaitan Dengan Management Risiko Dan itu Kemudian harus Diceritakan Dalam sebuah Video Singkat 5 menit Untuk Menggambarkan Rangkaian Kegiatan Yang sudah Dilaksanakan Ini Kemudian Dipublikasikan Kepada Keluarga Masyarakat Dan kita Dioi Sehingga Dengan Kompetisi Ini Setiap Kuartir Ramping Bisa Bersemangat Yang terbaik Nanti akan Dikamukkan Dikamal 20-an Wah Luar biasa Pak Saya ada Berdasarkan Juga Berarti Ketika Kita Berbicara Tentang Kuartir Ramping Berarti Di tingkat Kecamatan Itu Menaungi Untuk Adik-adik Pramuka Tingkat Siagap Menggalang Dan Pernah Jadi Gerakan Pramuka Itu Kegiatan Yang dilaksanakan Di setiap Kudus depan Kudus depan Basisnya Ada di Sekolah Based To School Based To University Based To Community Tapi Memang Prioritas Kita Disatuan Pendidikan Sekolah Apalagi Memang Dengan Undang-undang Disebutkan Bahwa Pramuka Itu Menjadi Kurikul Wajib Betul Bisa Diselenggarakan Di setiap Sekolah Jadi Wajib Sekolah Walaupun Kepesertaannya Tetap Suka Dan Rela Sebagai Prinsip Dasarnya Nah Karena Basisnya Di setiap Bukus depan Maka Pembinaannya Dilaksanakan oleh Kuartir Anting Jadi Kuartir Anting Itu Berada Di Kecamatan Kabupaten Provinsi Dan Sekolah Memasukkan Metode Keperamukaan Dan Pendidikan Keperamukaan Bisa dilaksanakan Di setiap Keperamukaan Oke 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 Institusi Penyelenggaranya Adalah Kuartir Anting Titik Pangkalnya Di Keperamukaan Berarti Barusan Bapak bilang Menyinggung Akhirnya Saya Paham Bahwa Ternyata Kenapa Pramuka Menjadi Ekstrakuler Wajib Karena Memang Sudah Ada Dalam Aturan Kurikulum Berarti Pak Sudah Tertuang Di dalam Undang Keperamukaan Menjadi Kurikulum Apa Ekstrakuler Wajib Dan Ini Kemudian Sesuai Dengan Semangat Kurikulum Merdeka Bagaimana Kemudian Anak-anak Profil Pancasila Itu Bisa Terwujud Beriman Berpakwa Kepada Tuhan Kemudian Berakhlak Mulia Kemudian Dia bisa Mandiri Kemudian Dia bisa Melakukan Kegiatan Gotong Royong Kemudian Dia bisa Berwawasan Global Dia bisa Kritis Dia juga Bisa Kreatif Itu Bisa Dilakukan Kegiatan Keperamukaan Dengan Karakter Yang Dibangun Dengan Pendidikan Akhlak Yang Dikembangkan Jadi Sebetulnya Menguatkan Dan Tentu saja Kami punya Keyakinan Gerakan Keperamukaan Ini Bisa Mempercepat Mengakselerasi Tujuan Penyelenggaran Pendidikan Itu Sengiru Oke Siap Luar biasa Sekali Bapak Wakil Ketua Atau Ketua Komisi Humat Dan Komifo Klatir Cabang Peramuka Kabupaten Sukabumi Sedikit Kita akan Bergeser Ini Karena Memang Ini Luar biasa Sekali Pak Haji Ali Ini Dengan Dua Tema Berbeda Sahabat NCL Wah Luar biasa Kita berbicara Mengenai Kecamatan Palabuhan Ratu Pak Camat Sebagai Camat Palabuhan Ratu Senter Atau Titik Atau Apa Ya Mungkin Pusat Dari Kabupaten Sukabumi Jantungnya Adalah Palabuhan Ratu Dimana Hari ini Kita Semua Sedang Persiapan Dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Sukabumi Yang Ke 153 Dan Secara Otomatis Palabuhan Ratu Sebagai Ibu Kota Akan Menjadi Titik Utama Atau Senter Dari Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi Ke 153 Pak Camat Persiapan Sudah Sampai Sejauh Mana Sebagai Tuan Rumah Non Humpul Lutos Dibenahan Lutos Semah Tamu Yang Bakal Hadir Kepala Guan Ratu Ya Kepala Guan Tadi Sebutkan Sebagai Hub Sebagai Titik Tumpu Sebagai Sentrum Aktivitas Kegiatan Karena Memang Faktanya Kepala Guan Ratu Adalah Ibu Kota Ibu Kota Oleh Karena Itu Tentu Kita Harus Men-support Kegiatan Hari Dari Kepala Bumi 153 Ini Dengan Sebaik Banyak Tentu Kepesertaan Yang Kedua Adalah Menciptakan Terlaksana Dan Yang Ketiga Tentu Keterwakilan Masyarakat Kabupaten Sukabumi Itu Ada Di Kelab Berat Sehingga Masyarakat Terus Terlibat Dan Harus Menerima Banyak Manfaat Itu Tentu Kami Dilibatkan Di Berbagai Macam Rapat Rapat Persiap Kami Insya Allah Ini Semakin Confiden Kegiatan Ini Bisa Terlaksana Secara Baik Setidak Tidak Ada Kegiatan Yang Bersatu Padu Dengan Panitia Tingkat Kabupaten Dan Kami Harus Support Dengan Sebaik Baik Melibatkan Setiap Potensi Yang Ketelipatan Warga Masyarakat Namun Di Sisi Lain Pun Insya Allah Kegiatan Bapak Tidak Kegiatan Mandiri Yang Terakomodir Dan Tercatat Sebagai Bagian Kegiatan Kabupaten Oh Oke Oke Misalnya Karena Kita Mulai Dari Tanggal 17 Pesta Rakyat Sebagian Di antaranya Kita akan Melibatkan UMKM Yang ada Kemudian Kepala Desa Juga Akan Pasang Stun Sama Seperti Tahun Yang Lalu Tahun Lalu Selenggarakan Kita Hari Selenggarakan Kabupaten Tapi Kemeriahan Dan Pesta Raya Tetap Oleh Sebagian Masyarakat Di Kecamatan Babuat Ratu Yang Kedua Kami Kami Melaksanakan Kegiatan Tumpeng Tumpeng Kita Punya 153 Satuan Pendidikan Pendidikan Prasekolah Sampai SMA SMP Kemudian Ada Satuan Kerja Ada Komunitas Organisasi Kemasyarakatan Kekumunan Kami Bismillah Sekurang-kurangnya Akan Terkumpul 250 Tumpeng Di Lapang Alun-alun Makan Besar Ini Nanti Sebelum Kita Akan Melaksanakan Pembukaan Pesta Rakyat Maka Kita Akan Apa Festival Festival Tumpeng Alun-alun Bersamaan Dengan Kita Sudah Melaksanakan Kegiatan Percara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Berarti Akan Dilaksanakan Di tanggal 17 Agustus Walaupun Kemudian Rangkaiannya Juga Mundur Kebelakang Di tanggal 9 Agustus Yang Datang Hari Rabu Kita Akan Melaksanakan Kegiatan Bazar Murah Betul Murah Insya Allah Begitu Ini Dalam Rangka Mengurangi Inflasi Termasuk Juga Melibatkan Warga Masyarakat Agar Perkutaran Uang Bisa Semakin Menuar Oke Sekaligus Kegiatan Donor Darah Dan Kegiatan Senam Masal Yang Akan Dilaksanakan Rabu Pagi Di Kelurahan Blah 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 Termaksud Bazar Murah WM Akan Dilaksanakan Di Kelurahan Blah 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 Selain Di Keluar Kegiatan Pesta Rakyat Yang Akan Dilaksanakan Mulai Dari Tanah Budi Oke Kalau Pesta Rakyat Itu Memang Tidak Ada Subsidi Untuk Harga Itu Betul Dari Warga Oleh Warga Untuk Warga Kalau Untuk Bazar Murah Dalam Mereka Menekan Inflasi Ada Program Dari Pemerintah Dan Alhamdulillah Dilaksanakan Di Kecamatan Lalu Sehingga Kemudian Operasi Pasar Ini Bisa Kita Laksanakan Sehingga Harga Tetap Standar Betul Salah Satu Teknik Untuk Memang Inflasi Itu Dengan Operasi Pasar Pasar Dengan Bazar Murah Sehingga Masyarakat Ada Pilihan Yang Tadinya Harga Terkekang Tinggi Kemudian Bisa Berkurang Menghadapi Kemarin Pasca Muharra Misalnya Kita Juga Akan Melaksanakan Gerak Jalan Jalan Yang Insyaallah Juga Akan Dilaksanakan Oleh Semua Komponen Yang Ada Sehingga Kalau Nanti Hari Tanggal 17 Kita Lapa Masyarakat Tumpah Kejalan Agak Sedikit Macen Oke Waduh Tahun Lalu Kita Ada Kegiatan Pawai Tanggal 17 Kita Pindahkan Nanti Tanggal 10 September Oke Kemerian Tetap akan Berjalan Bismillah Waduh Luar Biasa Ini Ayo Kita Kelurahan Dengan 10 Nanti Saya Warga Kecematan Kalabua Jadi Masih Kesara Bersedia Untuk Memeriksakan Diri Kesehatan Atau Mungkin Juga Bila Memenuhi Ketentuan Sekaligus Jika Waduh Luar Biasa Akan Seru Sekali Kecamatan Pahlebuhan Termasuk Persiapan Di Tingkat Kecamatan Sendiri Yang Memang Bersiapan Di Tingkat Kabupaten Kita Akan Bahas Lebih Dalam Dan Ngobrol Lebih Jauh Setelah Yang Satu Ini Tetap di SEL Ngebodcast Sahabat RCL Masih Di RCL Ngebodcast Bersama SK Perdanan Dan Masih Ada Narasumber Kita Bapak Camat Palah Buhan Ratu Bapak Dr. Haji Ali Iskandar MH Dalam Persiapan Hari 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 Kecamatan Kecamatan Palah Ratu Baik Secara Kewilayahan Ataupun Secara Utuh Sebagai Kabupaten Sukabumi Sudah Siap Untuk Menjelang Atau Menghadapi Kegiatan Besar Dan Akbar Hari Jadi Kabupaten Sukabumi Kecamatan Di Tanggal 9 Agustus Ada Bazar Murah Kemudian Senam Pagi Kemudian Juga Ada Donor Dara Yang Akan Dilaksanakan Di Kantor Kelurahan Palah Buhan Ratu Kemudian Tanggal 17 Agustus Selain Juga Memang Ada Upacara Peringatan Hari 17 Agustus Juga Akan Ada Tumpeng Akbar Akbar Dimana Akan Ada 200 Estimasi 250 Tumpeng Yang Akan Ada Di Alun Alun Palah Anak Pering Di Bumi Dok Alun Pesta Anak Paud Se Kecamatan Palah Kemudian Ada Bersih Sungai Cipalabuhan Di Tanggal 18 Agustus Jumat Bersih Jumat Bersih 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 Sungai Cipalabuhan Semua Warga Kecamatan Palah Diharuskan Ikut Pertama Yang Yang Di Hamparan Sungai Betul Di Bantaran Sungai Pera Kecamatan Pera Bersih Bersih Sepanjang Air Banjir Jadi Bersih Kemudian Di Tanggal 19 Jalan Ada Gerak Jalan Yang Diasakan Mulai Alun Palah Ratu Dan Akan Finish Di Pasar Palah Ratu Baru Price Sehingga Soal Pak Cepat Hade Cepat Ya Bih 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 Insya Allah Insya Allah Ini kan Untuk 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 Apa Pergiatan Kewilayah Betul Kalau Yang Memang Berkaitan Dengan Tingkat Kabupaten Kecamatan Palah Selaku Bisa Dibilang Tuan Rumah Mungkin Pak Ya Karena Memang Senternya Sendiri Sendrumnya Sendiri Kemudian Ibu Kotanya Di Palah Buan Ini Seperti Apa Kesiapan Dan Apa Yang Diberikan Oleh Kecamatan Palah Ratu Sebagai Tuan Rumah Untuk Kali Jadi Kabupaten Sukabuni Yang Melingkup Sebesar 47 Kecamatan Dalam Setiap Aktivitas Penampilan Tentu Ada Dua Hal Yang Siapkan Pertama Adalah Yang Bersifat Supply Supply Atraksi Yang Kemudian Akan Disubuhkan Kemudian Amenita Sarana Penunjian Seperti Apa Tapi Juga Harus Dikaitkan Dengan Faktor Liman Liman Itu Bagaimana Kemudian Trend Pasar Trend Masyarakat Berkaitan Dengan Penampilan Kemudian Aktivitas Penciatan Timuran Tadi Dan Selain Itu Berkaitan Dengan Kepedulian Masyarakat Lokal Tentu Kami Bergerak Di Pertama Adalah Intrastruktur Yang Bisa Kami Support Kita Siapkan Yang Itu Adalah Pengikliman Pengsubliman Keluarga Masyarakat Sekitar Sehingga Kemudian Bisa Berpartisipasi Menjadi Tuan Rumah Nusome Hadeka Semana Yang Kemudian Juga Bisa Men Support Mendukung Kegiatan Tadi Sehingga Kamu Yang Datang Semakin Menyenangkan Dan Keluarga Masyarakat Terlibat Di Dalam Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Di Event Kabupaten Kalau Event Kecamatan Tentu Kita Menjadi Penyelenggara Penggagas Dan Menjadi Peserta Juga Sudah Disibutkan Sehingga Kegiatannya Bisa Berjalan Secara Baik Memang Ada Keunikan Kalau Di Kecamatan Lain Mungkin Kegiatan Upacara Itu Menjadi Atau Mungkin Hari Jadi Menjadi Kegiatan Terpisah Tersendiri Menjadi Pelaku Tapi Karena Memang Pusat Kegiatan Yang Diselenggarakan Di Pelabuhan Maka Kita Tidak Boleh Menyelenggarakan Terpisah Ini Keunikannya Maka Kemudian Terkolaborasi Dan Tentu Saja Juga Harus Dipastikan Bahwa Kita Bisa Mensukseskan Kegiatan Tadi Kalau Kegiatan Yang Diselenggarakan Dikitannya Sendiri Tentu Juga Mengambil Waktu Yang Terpisah Dari Yang Sudah Ditetapkan Sebagai Agenda Ditinggal Kabupaten Insya Allah Tidak Mengurangi Film Meriahan Bahkan Kemudian Kita Mendapatkan Double Tread Keuntungan Berpartisipasi Dan Kemudian Menyelenggarakan Secara Mandiri Karena Memang Berkaitan Dengan Hari Jadi Kabupaten Ke 153 Temanya Berbakti Untuk Suka Bumi Berkarya Untuk Masyarakat Memang Harus Sangat Besar Masyarakat Sedikit Saya Pengen Tanya Untuk Masyarakat Kecamatan Palabuhan Memang Mungkin Ada Sedikit Intervensi Pada Masyarakat Apa yang Dilakukan Agar Masyarakat Terlibat Certa Karena Hari Jadi Kabupaten Sukabumi Itu Bukan Hari Jadinya Pak Bupati Bukan Hari Jadinya Para Camat Bukan Hari Jadinya Para Sepala Dinas Tapi Hari Jadi Kita Semua Apa Yang Dilakukan Pihak Kecamatan Palabuhan Terhadap Masyarakat Kecamatan Palabuhan Selaku Tuhan Rumah Bakal Hade SMA Berbagi Untuk Sukabumi Berkerja Untuk Masyarakat Itu Tentu Tidak Bisa Tidak Melibatkan Keluarga Masyarakat Masyarakat Pertama Harus Diinisiasi Masyarakat Juga Tentu Harus Di Edukasi Masyarakat Juga Diberikan Ruang Untuk Berpartisipasi Nah Oleh Karena Itu Memang Keterlibatan Banyak Pihak Termasuk Kesiapan Kita Untuk Membuka Diri Menjadi Salah Satu Perasaran Sehingga Di Berbagai Macam Kesempatan Kita Kemudian Membangun Selatur Rahmi Komunikasi Bahkan Kemudian Mendengarkan Apa Yang Sebaiknya Bisa Kita Lakukan Bersama Sama Ini Kegiatan Yang Kita Bagaikan Memorikan Kepatuan Saya Ingin Memastikan Sebagai Sebuah Aktifitas Sosial Kegiatan Apapun Akan Abadi Menjadi Sebuah Kebaikan Apabila Memberikan Nilai Kemanfaatan Buat Warga Masyarakat Ini Yang Kita Terus Dorong Agar Setiap Aktifitas Yang Kita Lakukan Ada Dampak Manfaat Buat Masyarakat Apalagi Tema Kita Tahun Ini Berwakti Untuk Sukabumi Sebagai Sebuah Daerah Yang Harus Kita Jaga Mencari Selah Mencari Tetap Terus Terus Wah Luar Biasa Sekali Memang Agak Bingung Ketika Kecamatan Pelabuhan Selat Ketua Rumah Bahasanya Mungkin Ketika Ketika Bikin Acara Sendiri Tidak Mungkin Bisa Karena Acaranya Hari Ini Di Sini Gitu Ya Bu Aduh Ini Uniknya Begitu Oleh Karena Itu Memang Kita Harus Mencari Melibatkan Tentu Pelibatan Ditingkat Kabupaten Sangat Terbatas Dengan Kegiatan Makanya Kita Konfrensinya Dengan Aktifitas Yang Lainnya Yang Tentu Tidak Akan Mengurangi Resolusi Semangat Masyarakat Kecamatan Palabuhan Ratu Mendapatkan Pengabdian Dari Apa Aparan Termasuk Jika Memastikan Mendapatkan Kemanfaatan Yang Bisa Kita Lakukan Bersama Pocok Kecamatan Palabuhan Berarti Hari ini Pacamat Ini Sedang Banyak Sekali Tugas Yang Kalian Sanat Mulai Berkaitan Dengan Selaku Wakil Ketua Kwarca Pramuka Kabupaten Yang Hari ini Akan Persiapan Hari Pramuka Selaku Camat Palabuhan Yang Sedang Persiapan Untuk Hari Jadi Tingkat Kewilaihan Di Kecamatan Palabuhan Sekaligus Sebagai Tuan Rumah Dari Hari Jadi Kabupaten Sukabumi Yang Memang Tingkat Kabupaten Sukabumi Apa yang Buka Sampaikan Untuk Masyarakat Buka Sampaikan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat Mulai Dari Pemerintahan Hingga Masyarakat Secara Sipil Yang Memang Hari Ini Sedang Persiapan Menuju Hari Besar Kita Semua Pertama Tentu Mari Kita Dukung Bersama Sama Memuliakan Pelabuhan Ratu Tentu Pada Sisi Yang Lainnya Yang Memuliakan Kabupaten Sukabumi Dan Saya Ingin Memberikan Jaminan Bismillah Siapapun Yang Memuliakan Kelabuhan Ratu Yang Kemudian Berdampak Memuliakan Sukabumi Insyaallah Akan Dimuliakan Kewal Kelabuhan Ratu Yang Kedua Tentu Kami Meminta Kepada Semua Warga Masyarakat Ini Menjadi Ajang Informasi Ajang Publikasi Bahwa Tanggal 10 September Adalah Hari Jadi Kabupaten Sukabumi Ini Yang Kemudian Dizah Sepakati Dan Kemudian Dituangkan Dalam Regulasi 10 September Menjadi Hari Dimana Kemudian Kabupaten Sukabumi Mandiri Memaksanakan Aktivitas Pemerintahannya Terpisah Dari Kabupaten Cianjur Walaupun Saat Itu Masih Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Di Lahan Perkepunan Tapi Secara Institusi Itu Kemudian Diakui Sebagai Hari Jadinya Kabupaten Sukabumi Dalam Hari Jadi Ini Tentu Pertama Kita Bersyukur Alhamdulillah Yang Kedua Juga Meningkatkan Resolusi Semangat Kita Untuk Memberikan Kemanfaatan Karena Hidup Itu Harus Bermanfaat Nah Bermanfaat Itu Dalam Aktivitas Keseharian Tidak Bisa Tidak Terpisah Dengan Aktivitas Masyarakat Yang Selain Ada Yang Disebut Dengan Komunal Amal Jama'i Ada Yang Disebut Dengan Kebersamaan Dan Disanalah Kenipatan Kehidupan Itu Akan Diterasakan Dan Oleh Karenanya Untuk Tut Serta Berpartisipasi Dan Kemudian Menyampaikan Aspirasi Agar Kemudian Kita Menjadi Bagian Tidak Terpisahkan Dari Warga Masyarakat Karena Pemerintah Itu Sedengkal Di Atas Kepala Selangkah Di Atas Warga Masyarakat Jadi Kami Adalah Representatif Dari Warga Masyarakat Masyarakat Kemudian Adalah Rumah Besar Kami Dan Keberadaan Kami Adalah Memuliakan Masyarakat Jadi Tidak Bisa Tidak Ini Harus Dilakukan Bersama Agar Kemudian Persoalan Itu Bisa Kita Tuntaskan Secara Bersama Semoga Allah Mudahkan Bersama Kita Hadir Wah Tular Bian Sekali Sahabat Peminjangan Kita Bersama Bapak Cama Bawarat Sekalibus Wakil Tetua Ketua Komisi Bumat Kominfo Kewatir Cebang Perang Kabupaten Sukabumi Bapak Dokter Dr. Haji Ali Iskandar NH Bapak Terima Sambang Banyak Sudah Hadir Bersama Kita Sudah Berbincet Selama Satu Jam Terakhir Mengenai Kesiapan Hari Pramuka 62 Dan Persiapan Kecamatan Kalabuhan Ratu Menghadapi Hari Jadi Kabupaten Sukabumi K153 Semoga Sukses Semoga Tetap Sehat Utamanya Bapak Terima Kesibukan Terima 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 Sambang Menyambung Lidah Kami Kami mendapatkan bantuan sehingga masyarakat terpublikasi, teredukasi dan kami tentu saja juga mendapatkan feedback tuh, dari harapan keinginan masyarakat, dan itu tentu saja juga menjadi tambahan energi buat kami untuk melakukan pembenahan ini jaya terus, RCL amin, amin, amin siap, 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 sobat RCL, terima kasih banyak sudah berkincang bersama kita, sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya, saya Aska Perdana Udur Mamid bersama kru yang bertugas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati